Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gusti Urasari Apa? Gusti Urasari Gusti Urasari Yes Nah ini sekarang Kang Enyon mau Jelong-jelong Tapi ini Ngobain Tanpa skip-skipan Halo Ada apa ini? Ada apa ini? Apa? Ini ada apa? Huh? Gusti Urasari Gusti Urasari Gusti Urasari Extra fellow Halo Sekarang kita mau review sekalian Protes Order Perdana Ini dari Majulancar mau nyobain Ini SCH734 Ini sama tim Hore ini Mana Rizky? Masih tidur Waduh Bang Aki Cobain Pake X44 Trans SCH734 Hino R260 Ayo Pak E Ayo Pak E Siang Pak Assalamualaikum 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 Wah Wah Ini mesin Bergembang Yang Ayo Merah Alt T warnan Merah Ini hotline service Yang harus memenuhi standarnya Kayak begini harus ada nomornya Terus Ini kita habis di kompon ya Glowing banget ya Apa keliatan tuh Halo Halo Hinch long Habis dikoles Di salon Ini Sticker yang extra XHD Ini extra high deck Nah diganti jadi Extra halal Terus Ini ada bagasi Bagasi buat bukaan Apa Ini buat Tanky solar Logo skortenya ada Nah ini Bagasi juga Karena drivernya Ketua garangan Jadi ditulisnya Bus para garangan Ini ada bagasi juga Bagasi ini buat Taruh kunci-kunci Cukup luas Terus Logo halal Pamerannya ada Nah karena abisnya pakai Abisnya AC Jadi tulisin Non-economy Kalau Non-AC berarti Ekonomi Dapur pacunya Masih oke Bersih Kiclong Ini 2018 Pemakaiannya 2019 Seperti baru Masih Kiclong Ini AC-nya Yang digunakan Gensel Dapur pacunya Warna merah Masih ada nomor Kiclong Logo skortenya ada Disini Di korebisnya SC-134 Ini nomor Kir Nomor kir ini KDW 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 Sama dengan Laksana SRV SRV Yang lain SHD XAD Yang lain Masih sama Tidak ada Perubahan Standarnya Emang tinggi Kalau yang Jukain SHD Ini kita bisa Cek Untuk Review Jaka Seperti ini Nah itu Stiker paling atas Namanya Kolib Alwalib Artinya Adalah Petarung Pimpinan Panglima Perang Rasulullah S.A.W Generasinya Setelah itu Jika teman-teman Tahu Ada Gazi Generasi dari Pemimpin Panglima Perang Rasulullah Setelah Khalid Alwalid Ada yang namanya Gazi Jadi nama Gazi itu Diambil dari Panglima Perang Salah Mas Boy Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Halal Halal Biasa Jumpa lagi Kita Ini Kabin Kockpit Interiornya Tetap Sama Seperti Inno R260 Lainnya Kita bisa Untuk Kapasitasnya 50 seat Nah 50 seat Ini Ada Bantal Dan Selimut Halo Mimi Hai Kemana kita Pakai kajamata dulu Biar Extra Halo Asli Asli Jangan Ngomong KW Jadi 50 seat Standarnya Jadi Kalau Mau nyewa Skorpion Halid Ini Kapas Sejujurnya 50 seat Dan Menggunakan Bantal Selimut Nah Jadi Standarnya Dia ada Bantal Selimut Tutup Tengah belakang Tengah belakang Ditutup Ini Langsung Dibuat Standarnya Untuk Kapasitas Job 50 Belur Susiran Sudah ditinggal Pak Di Colokan Belur Ya Dibur Kenapa Dibur Ini Jok Belakangnya Habis Kebelakang Ducklingnya Juga Lebih Ini Ya Karena Ini Posisi Praktisi AC Bagasi Barang Tidak Sampai Belakang Tidak Sampai Belakang Hanya Sampai Pintu Bagian Atas Tangga Jadi Atas Tangga Ini Langsung Sampai Sini Jadi Untuk Bangku Yang Dimundurkan Ke Belakang Mentok Dihabiskan Dimaksimalkan Insya Allah Tidak Mentok Nah Jangkauannya Luas Insya Allah Tidak Mentok Jadi Masih Ada Space Orang Lebih Space Seperti Ini Masih Ada Space Ini Walaupun Duduk Di belakang Masih Bisa tetap Halau Halau Pokoknya Ya Ini Tanjanya Untuk turut Kebawah Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Membaris Oke Untuk Itu Halo 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 Sekian Dari Kak Enjon Untuk Previewnya Nanti kita akan Review yang di jalan Yuk Kita let's go Untuk Review yang Di jalan Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati